Jumlah kendala diantaranya minim yang tenaga perbatik, padahal jumlah permintaan batik mencapai 1.500 lembar per bulan. Industri batik di Bersa Tancap, Nyalan, Kabupaten Gunung Kedua, Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan. Permintaan batik tancap yang umumnya menggunakan warna alam ini terus mengalami peningkatan. Sejak dipakainya sejumlah motif batik tancap seperti motif walang pelo, untuk seragam plan F, dan pelajar di Gunung Kedul. Batik tancap banyak dimengati karena harganya yang relatif terjangkau. Mulai dari Rp85.000 hingga Rp150.000 untuk batik cap. Sementara untuk batik tulis, berkisir antara Rp250.000 hingga Rp2.000.000 tergantung motif dan ukurannya. Meningatinya, batik tancap membuat salah seorang pengrajin, Malik Rosini, terus dibantiri pesanan. Dalam satu bulan dirinya yang dibantu lima karyawan terus menyelesaikan 1.500 lembar batik. Baik itu batik cap maupun batik tulis dengan warna alami maupun sintetis. Nyalan seiring dengan tingginya permintaan tersebut, Malik menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya terbatasnya jumlah tenaga pembatik, sehingga sejumlah pesanan terpaksa ditolak. Kalau kita ini pas dapat edelan banyak, dan itu serempak permintaannya, memang kita masih sudah gendal sedikit untuk pembatian terutama. Tapi Alhamdulillah, karena ditangkap ini, percoba-coba sering yang kelatan, akhirnya kita juga bisa mencari pekerja, tidak harus ngulung itu sendiri, ternyata bisa ada bersama dengan teman-teman, ada yang dari kelatan wilayah dan sejumlah. Selain memenuhi permintaan lokal dan luar kota seperti Sumatera, Jakarta, dan Surabaya, pasar industri batik rumahan di desa Tantip ini mulai merambah pasar ekspor. Bahkan permintaan batik dari sejumlah negara di antaranya Malaysia dan Qatar dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan tajam. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Buah dirian memang dikenal sebagai raja dan raja.